Kali ini kita akan membahas Mandel Flaming Model bagian dari Macroeconomics. Hal-hal yang kita akan bahas adalah Mandel Flaming Model itu sendiri, kemudian hubungannya dengan Floating Exchange Rate dan Fixed Exchange Rate, kemudian adanya Interest Differential dan International Flow of Capital, dan terakhir Impossible Trinity dan nanti ada pembahasan juga Mandel Flaming Model dalam perubahan tingkat harga. Apa Mandel Flaming Model itu? Secara ringkas ini adalah sama dengan ISLM Model ya Mandel Flaming Model ini. Dua-duanya sama-sama menunjukkan interaksi antara pasar barang dan jasa dan pasar uang, kemudian sama-sama menunjukkan jangka pendek, fluktuasi jangka pendek di mana tingkat harga masih tetap atau masih fix, dan kemudian ini fluktuasi jangka pendek dari agregat income. Nah, hanya perbedaannya kalau ISLM yang kita sudah belajar di kemarin, ini adalah untuk Close Economy, sedangkan Mandel Flaming Model ini adalah Open Economy. Open Economy di mana ada tambahan lagi yaitu asumsinya Perfect Capital Mobility, sehingga ekonomi ini bisa minjam atau meminjamkan dana secara bebas di internasional financial market, sehingga suku bunga akan ikut suku bunga luar negeri atau R bintang di sini ya. Nah, ada implikasi juga Mandel Flaming Model ini bahwa exchange rate regime atau kebijakan nilai tukar itu akan berpengaruh, apakah ini adalah floating exchange rate atau fixed exchange rate, ini nanti akan membawa perbedaan terhadap Mandel Flaming Model. Nah, secara garis besarnya kita lihat persamaan dari Mandel Flaming Model ini, IS itu adalah pasar barang dan jasa, Y ini sama dengan konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export. Perhatikan bahwa konsumsi ini adalah tergantung dari disposable income, investasi tergantung dari R bintang ya, ini atau suku bunga internasional, G-nya ini tergantung dari kebijakan pemerintah, dan satu lagi yang ditambahkan dari sini, yang tidak ada di ISLM adalah net export yang tergantung dari exchange rate ya. Nah, sedangkan LM cost-nya masih sama, M per B, yang adalah real money demand atau real money balance, yang dipengaruhi oleh real interest rate dan tingkat pendapatan. Nah, ada tanda bintang di sini menunjukkan bahwa ini adalah interest rate-nya masih konstan ya. Nah, kemudian ada 4 asumsi di sini yang perlu diingat, pertama bahwa domestic interest rate ini sama dengan suku bunga dunia ya kan, atau world interest rate, realnya sama dengan R bintang. yang kedua asumsinya price level ini adalah fixed ya, karena model ini adalah jangka pendek, sehingga B-nya masih tetap, masih belum berubah, karena definisi jangka pendek adalah tingkat harga belum berubah. Sehingga, kalau demikian tingkat harga tetap, maka nominal extended ini masih sama dengan real extended, karena bedanya real extended dengan nominal extended itu adalah tingkat harga ya. Real extended itu sama dengan nominal extended, digalikan tingkat harga domestik, atau tingkat harga luar negeri. Nah, berikutnya asumsi ketiga adalah money supply ini diset secara essentialist oleh central bank, atau money supply ini ya oleh central bank, ditentukan oleh central bank. Yang keempat, LMQV ini vertical, karena essentialnya tidak berpengaruh terhadap LM equation ya kan, yang berpengaruh terhadap LM equation hanya suku bunga luar negeri dan income. extended tidak masuk, padahal disitu adalah sumbu vertikalnya adalah extended, sumbu horizontalnya adalah income, sehingga kurva LM ini adalah vertical. Nah, secara basicnya, ISLM dari mother flaming ini kita gambarkan seperti ini. Ini adalah kurva IS, bentuknya downward sloping atau menurun. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat kursenya, maka tingkat harga barang kita adalah mahal, sehingga rekspor akan menjadi turun, sehingga menurunkan agregat income. Ini ya, ISnya menurun. Sedangkan LM ini vertikal, karena tadi sudah disebutkan bahwa extended ini tidak berpengaruh terhadap LM, yang berpengaruh terhadap LM adalah tingkat bunga dan income. Nah, kita akan melihat asal-muasal dari kurva IS. Di sini kita lihat keseimbangan dari tiga kurva ya, di sini adalah kurva net export, ini adalah IS itu sendiri, kemudian di sini adalah Keynesian Cross. Jadi ada tiga kurva yang sering berhubungan di sini. Misalkan ketika ini adalah net export ya, net export ini hubungannya menurun nih, semakin tinggi kurs, maka harga semakin mahal, maka net export akan turun, bergantung juga sebaliknya. Nah, ketika ada kenaikan harga, tingkat kurs maksudnya, kenaikan tingkat kurs, maka yang terjadi adalah barang kita mahal, net export turun. Nah, ketika net export turun, maka yang terjadi adalah plan expenditure-nya akan menjadi turun nih. Karena net export akan turun nih. Ketika net export turun, plan expenditure turun, maka income akan menjadi turun, berkurang. Ketika income berkurang, di IS-nya juga akan terjadi yang sama ya, income-nya berkurang. Sehingga ketika dihubungkan antara kurva net export dan Keynesian Cross ini, ketika ada kenaikan tingkat kurs, ada apresiasi, maka income-nya menjadi turun. Nah, ini adalah dasar dari mengapa kurva IS ini bentuknya downward snowballing atau menurun. Persamaannya adalah seperti ini. Y atau income sama dengan konsumsi, tambah investasi, tambah government expenditure, tambah net export. Konsumsi tergantung dari disposable income, investasi tergantung dari tingkat bunga internasional, Keya tergantung dari pemerintah, dan transport tergantung dari exchange date-nya. Gimana dengan LM curve? LM curve ini simple, karena suku bunga domestik sama dengan suku bunga internasional, maka ini suku bunganya akan tetap seperti ini. Kemudian ada LM ya. LM itu menunjukkan liquidity money, bahwa semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin butuh banyak transaksi, semakin butuh banyak transaksi, maka semakin banyak butuh uang, money demand-nya naik, maka interest rate jadi naik. Maka kurva LM di sini hubungan dengan interest rate atau kemarin di ekonomi tertutup, ini adalah naik ke atas. Tapi, pada LM-nya Mandel Flaming, tingkat kursus ini tidak berpengaruh terhadap LM, sehingga LM ini bentuknya tidak lurus. Di sini kita lihat, MPLP ini hanya dipengaruhi oleh suku bunga internasional dan tingkat bunga, bukan exchange rate. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita tambahkan di sini, yaitu adanya exchange rate regime atau kebicaraan exchange rate, baik itu floating maupun fixed, jadi ada dua macam. Kalau floating exchange rate ini, kursus ditetapkan oleh pasar dan berfluktuasi tergantung dari kondisi ekonomi, supply dan demand dari currency itu sendiri. Sehingga ini dientukan oleh good market dan money market, sehingga ada perubahan, maka equilibrium-nya akan berubah. Ini adalah floating exchange rate. Kalau fixed exchange rate beda, kalau fixed exchange rate, central bank ini, central bank akan menetapkan berapa sih tungkat kursus yang akan dipatok oleh pemerintah atau central bank. Dan kemudian central bank akan membeli atau menjual pada tingkat harga yang telah ditetapkan tadi. Ini predetermine ya. Berapapun yang gini. Jadi bank central akan membeli atau menjual seharga yang telah ditetapkan. Sehingga ini perlu komitmen dari central bank untuk mendukung bila ada yang membeli exchange rate dolar, maka diberikan dolar. Bila ada yang menjual dolar, maka harus beli dolar. Untuk menjaga agar kursusnya menjadi tetap. Sehingga kursusnya ini akan menjadi tetap sebagaimana yang ditentukan oleh central bank. Hanya diingat bahwa yang tetap ini adalah nominal exchange rate nominal exchange rate bukan real exchange rate karena real exchange rate nanti tergantung dengan tingkat harga dan lain sebagainya tergantung dari ini ya jangka waktunya atau time horizon kita mulai dengan mandal flaming model untuk floating exchange rate ketika ada expansion dari fiscal policy dari pemerintah disini maka yang terjadi adalah G nya naik atau T nya diturunkan maka yang terjadi kemudian adalah pergeseran kurva IS ke kanan karena meningkatkan agregat demand apa yang terjadi kita lihat ke atas disini pada prinsipnya ketika pemerintah meningkatkan belanjanya maka pemerintah akan mengambil uang dari masyarakat sehingga uang menjadi berkurang suku bunga jadi naik ketika ekonomi terbuka kenaikan suku bunga ini akan diikuti oleh masuknya modal asing karena suku bunga di dalam negeri akan lebih tinggi daripada luar negeri sehingga akan menarik modal asing untuk masuk hingga mengembalikan tingkat bunga ke tingkat yang sama dengan tingkat bunga luar negeri nah dengan demikian maka yang terjadi adalah banyak uang dari luar masuk misalkan dolar masuk ketika dolar masuk banyak maka dolarnya banyak rupiah sedikit rupiah sedikit maka yang terjadi adalah apresiasi mata uang rupiah ketika terjadi apresiasi maka yang terjadi adalah investasi sudah ini ya gak terjadi apa-apa ya tapi yang terjadi adalah net export ya kalau di ekonomi tertutup investasinya yang turun tapi disini karena suku bunganya gak berubah karena tergantung dari suku bunga luar negeri tapi yang terjadi adalah kenaikan kurs maka yang terjadi net export ini jadi turun karena apa karena harga barang kita jadi mahal sehingga net export turun sehingga kenaikan G tadi dan kenaikan C barangkali ya akan dikompensasi dengan turunnya net export sehingga yang terjadi akhirnya adalah tidak berubah ini income ya income masih akan tetap pada titik yang semua hanya terjadi adalah kenaikan dari kurs ini kalau expansionary fiscal policy dalam floating exchange date gimana kalau expansionary monetary policy ketika bank central menambah uang beredar maka LM akan bergeser ke kanan ini LM bergeser ke kanan ini nambah delta M bergeser ke kanan maka yang terjadi adalah ini ada pergeseran kurva M maka akan bergerak sepanjang kurva IS ini ya uang beredar banyak maka suku bunga turun ketika suku bunga turun maka uang akan lari ke luar negeri karena akan mencari tingkat bunga yang lebih tinggi sehingga rupiah menjadi banyak karena dolarnya menjadi sedikit rupiahnya menjadi turun nilainya kursinya menjadi turun ketika kursinya menjadi turun maka barang kita menjadi murah di luar negeri barang kita murah maka net export akan naik net export naik maka income atau output akan menjadi naik dengan demikian expansionary monetary policy akan meningkatkan income ya menstimulat menstimulat net export atau dengan kata lain akan meningkatkan income atau output bagaimana dengan expansionary fiscal policy pada fixed extended sama ketika pemerintahan nambah belanjanya atau mengurangi pajak maka yang terjadi akan terjadi bergeselin kurva IS ke kanan maka suku bunga akan naik suku bunga akan naik jadi akan menarik invest apa menarik dana dari luar negeri sehingga dolar banyak masuk dolarnya banyak rupiahnya sedikit sehingga rupiah akan terapresiasi namun ketika rejimnya adalah fixed extended maka bank central akan bersedia membeli berapapun atau menjual berapapun sehingga yang terjadi ketika kursinya naik maka bank central akan menambah uang beredarnya dengan membeli ini tadi ya membeli mata uang asing tadi yang banyak beredar sehingga yang terjadi adalah kenaikan uang beredar maka kurva LM geser ke kanan nah ketika kurva LM geser ke kanan maka yang terjadi adalah kursinya masih tetap tapi outputnya akan bertambah nah ini kalau expansionary fiscal policy pada fixed extended gimana kalau expansionary monetary policy pada fixed extended maka kita lihat ketika uang beredar ditambah LM akan geser ke kanan LM geser ke kanan maka yang terjadi seperti tadi suku bunga turun ketika suku bunga turun uang akan keluar uang keluar maka rupiahnya jadi banyak dolarnya menjadi sedikit maka rupiahnya menurun tingkatnya dan terjadi depresiasi dengan depresiasi sampai disini depresiasi tidak akan dibiarkan kenapa karena fixed extended maka yang terjadi bank center akan kembali mensupply mensupply mata uang asing tadi dengan cara ini ya menjual mata uang asing tadi artinya akan terjadi penurunan uang beredar jadi balik lagi ke titik semula sehingga sehingga apa yang terjadi expansion dari mana triple C tidak akan menghasilkan apa-apa karena pada ujungnya extend net akan tetap dan Y akan tetap sehingga dapat kita simpulkan seperti ini pada floating extended fiscal policy ini tidak berdaya karena tadi yang terjadi adalah hanya kenaikan kurus saja Y tidak bertambah tapi monetary policy sangat powerful sebaliknya ketika fixed exchange date atau rejimnya adalah exchange date yang tetap maka fiscal policy menjadi powerful karena Y nya naik dan exchange date tetap tetapi monetary policy tidak berdaya karena tadi ketika ada expansion dari monetary policy maka akan terpaksa untuk mengkontraksi lagi untuk menjaga agar kursnya tetap seperti semula sehingga disini fiscal policy tidak berpengaruh terhadap income pada floating exchange date sehingga ini harus kita perhatikan sedangkan monetary policy tidak bisa berpengaruh pada fixed exchange date lemahnya di fixed exchange date tapi kemudian dapat disebutkan disini bahwa walaupun suatu negara itu adalah rejimnya fixed extended tapi barangkali ada juga tipe salah satu jenis atau opsi untuk melakukan monetary policy yaitu dengan cara devaluasi dan revaluasi devaluasi itu ada mengurangi official value apa tadi kursnya dikurangi menjadi lebih rendah atau revaluasi meningkatkan kursnya nah bedanya kalau kita kenal depresiasi dan apresiasi itu adalah pada kurs mengambang pada floating exchange date maka pada fixed exchange date kita hanya kenal devaluasi dan revaluasi untuk penurunan nilai secara ofisial itu devaluasi untuk kenaikan nilai secara ofisial itu adalah revaluasi nah nah kalau demikian berarti harusnya suku bunga domestik ketika sama dengan suku bunga luar negeri maka suku bunga di seluruh dunia akan sama khususnya bagi negara berkembang nah tapi apa yang terjadi kita lihat sekarang faktanya ternyata suku bunga dalam negeri berbeda dengan suku bunga luar negeri walaupun sudah di adjust dengan ini ya dengan exchange date kenapa ini salah satunya ada dua hal yang berpengaruh yaitu exchange date ekspektasi dan country risk semakin yang pertama adalah country risk semakin tinggi resiko dari suatu negara maka investor akan minta tingkat harga yang lebih tinggi dari yang negara maju kenapa karena resikonya lebih tinggi jadi bukan hanya suku bunga harus sama tapi ketika mereka minta adanya risk premium atau ada suku bunga yang lebih tinggi lagi maka akibatnya akan ada terjadi perbedaan suku bunga antara negara berkembang dan negara maju misalkan kemudian ada lagi exchange date expectation jadi ada kemungkinan adanya depresiasi atau eks apresiasi atau ya ekspektasi dari kursus di masa yang akan datang misalkan suatu kursus itu biasanya terdepresiasi 5% sedangkan suku bunga internasional itu 2% maka yang terjadi suku bunga 2% tadi harus ditambah dengan tingkat ekspektasi dari depresiasi tadi ya 5% jadi minimal 7% nah seperti itu belum lagi ditambahkan terlebih tadi sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan antara tingkat bunga internasional dan tingkat bunga domestik nah perbedaan ini dimasukkan dalam model mandong slamming dengan cara memasukkan risk premium atau tentar di sini ya jadi suku bunga itu adalah suku bunga internasional plus risk premium sehingga kurva IS menjadi Y sama dengan C I tergantung dari suku bunga internasional plus risk premium plus G dan plus net export ini risk premium ini kenapa bisa berbeda karena adanya tadi ada risiko stabilisasi politik misalkan kemudian adanya risiko dari perubahan suku bunga atau perubahan kurs nah ini sehingga yang terjadi adalah adanya data apa yang terjadi ketika risk premium yang naik maka ketika risk premium yang naik yang terjadi adalah suku bunga jadi naik ketika suku bunga naik apa yang terjadi ini maka investasi jadi turun karena suku bunga naik maka cost of capital menjadi mahal investasi turun maka kurva IS akan menjadi geser ke kiri nah ini efeknya kemudian bagi LM apa apakah LM bergerak ya nih LM bergerak ke kanan karena ini ya ada higher interest rate ini menyebabkan demand for money jadi berkurang demand for money berkurang sehingga seolah-olah uang beredarnya menjadi banyak sehingga LM nya geser ke kanan apa yang terjadi ini akhirnya pada saat risk premiumnya naik atau jadi instabilitas misalkan ya maka yang terjadi adalah kursenya menjadi menurun tapi income nya jadi naik nah berarti menguntungkan dong nah ini kita lihat pada penjelasan yang berikutnya bahwa boom seperti ini biasanya tidak terjadi atau sangat jarang terjadi kenapa biasanya ketika ada seperti itu tadi ada kenaikan risiko ada depresiasi biasanya bank sentral tidak mau akan adanya depresiasi yang terlalu tinggi sehingga biasanya bank sentral akan menurunkan jumlah uang beredar menurunkan jumlah uang beredar itu berarti kurva LM nya berikasar ke kiri jadi gak ke kanan seperti tadi kemudian depresiasi ini juga akan meningkatkan tingkat harga karena ketika depresiasi barang impor menjadi naik harganya maka ini adalah ada pass through ya kan maka tingkat harga akan menjadi naik tingkat harga menjadi naik itu MPP jadi MPP nya jadi turun alamanya juga kasar ke kiri kontraksi kemudian yang ketiga ketika ada kenaikan risk premium maka resident ini akan akan mencoba menyelamatkan hartanya ya dengan cara malah menambah jumlah menambah demand terhadap uangnya karena aset yang paling gampang untuk di ini kan paling aman atau paling gampang untuk disamakan adalah uang sehingga demand terhadap uang bukan yang berkurang tapi malah akan jadi naik nah ini akan menggeser kurva LM ke kiri gak seperti ini gasar ke kanan sehingga yang terjadi adalah peningkatan income ini gak terjadi output ini gak terjadi malah akan menurunkan income nah kalau demikian mana yang bagus apakah floating extended atau fixed extended nah ini tidak ada jawaban yang yang tepat atau yang fixed ada pro dan kontra nya untuk floating extended ada pronya ketika extended nya itu floating maka monetary policy akan bisa menjadikan stabilisasi karena monetary policy itu efektif maka monetary policy bisa digunakan untuk stabilisasi baik itu tingkat harga maupun stabilisasi tenaga kerja employment tapi kontra nya ketika floating extended maka extended bisa bergerak bebas maka akan ada spekulasi dan adanya volatility atau fluktuasi yang sangat besar terhadap nilai uang karena floating tadi tapi kalau fixed ada pro dan kontra nya yang pronya ini adalah kalau extended itu floating maka akan volatile maka akan susah untuk prediksi dan perdagangan ketika fixed maka trading akan menjadi lebih gampang akan menjadi lebih certain hilang uncertainty sehingga lebih menguntungkan perekonomian kemudian ketika fixed maka tidak ada misuse dari monetary authority biasanya untuk negara berkembang atau negara yang pengelolaan makroekonomian tidak bagus maka yang terjadi adalah banyak mencetak uang nambah uang beredar karena penambah utang pemerintah karena tidak mampu untuk mengumpulkan pajak nah ini dengan fix decision rate maka ini bisa disegah tapi kontra nya marketer produce itu hanya satu ya komitmennya hanya untuk single culture menjaga agar tetap sama tetap stabil sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang lain nah ketika itu dilakukan maka ada efek yang lain maka bila ada fluktuasi yang income atau pengangguran maka tidak bisa diapapain lagi karena yang paling cepat itu adalah biasanya monetary policy ketika monetary policy tidak bisa efektif maka fiscal policy karena fiscal policy punya beberapa kenamaan yaitu lambat dan seterusnya sehingga itu adalah kontra dari fake exchange rate mana yang lebih bagus silahkan untuk dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dari suatu ekonomi nah yang dikhawatirkan dari floating exchange rate ini adalah speculative attack jadi ketika ada speculative attack maka bank sentral ini harus bisa mempertahankan tingkat kursenya pada tingkat yang sudah dia sebutkan bila tidak mampu untuk mempertahankan maka kredibilitasnya hancur maka yang terjadi adalah fixed exchange rate akan menjadi tidak berjalan nah sehingga untuk menjaga agar ini tidak terjadi yang biasanya dilakukan oleh negara-negara adalah membuat currency board seperti Argentina pada tahun 90-an atau berapa itu ya currency board yaitu tidak akan mencetak uang kalau tidak ada currency ini foreign currency yang menjadi bankingnya jadi akan mengeluarkan uang bila ada uang currency dari luar negeri yang masuk ke sana hanya mencetak uang rupiah kalau ada dolar masuk ke dalam bank sentral itu currency board ringkasnya seperti itu ada lagi dolarisasi yaitu dia tidak menggunakan uang atau uang domestik menggunakan mata uang luar negeri mata uang dolar misalkan kalau di Indonesia misalkan tidak pakai rupiah karena rupiahnya nilainya jadi melemah sudah pakai dolar saja semua transaksi menjadi memakai dolar sehingga tidak berfluktuasi tapi juga ini ada pro dan kontranya panjang sekali untuk menjelaskan pro dan kontranya yang kita kenal adalah impossible trinity ketika kita bicara close jadi ada tiga tujuan ini ada free capital flows kemudian ada extended yang fixed atau stabil kemudian independent monetary policy ada tiga hal ini atau trinity ini yang tiga-tiganya tidak mungkin bisa dicapai harus dikorbankan salah satu kalau kita memilih free capital flow dan independent monetary policy maka fixed extended tidak bisa kita capai karena flow extended harus floating kalau kita mau fixed extended dan free capital flow maka monetary policy tidak bisa karena harus mengikut berapapun suku bunga luar negeri maka harus diikuti tidak ada monetary policy yang independen atau jika ingin monetary policy yang independen dan fixed extended maka capital flownya tidak boleh bebas harus ada kunci atau tutup pengalang untuk capital flow ini keluar masuk sehingga tetap dapat mempertahankan suku bunga yang berbeda dengan luar negeri atau mempertahankan uang beradanya mempertahankan independent monetary policy ini yang disebut dengan impossible opportunity hanya milih 2 dari 3 misalkan Amerika Amerika ini milih free capital flows dan independent monetary policy tapi efeknya extended menjadi floating hongkong hongkong milih free capital flow dan fixed extended sehingga yang dilakukan adalah melepaskan independent monetary policy sedangkan China beda lagi independent monetary policy fixed extended tapi ada pembatasan atas model keluar masuk dengan berbagai skema terakhir adalah sebenarnya model flaming model ini adalah untuk jangka pendek bila kita memang extend atau meningkatkan jangka jangka panjang atau dengan melonggarkan tingkat harga menjadi tingkat harga yang berubah maka kita lihat ketika tingkat harga berubah maka hubungan antara extended ini akan berubah akan ada perubahan extended dari nominal dan real ini kalau tadinya dia akan sama karena tingkat harga masih tetap ketika tingkat harga berubah maka real extended akan berbeda dengan nominal extended kenapa karena real extended ini adalah nominal extended dikalikan tingkat harga domestik dibagi tingkat harga luar negeri sehingga ketika ada perubahan harga E atau real extended akan berbeda dengan E ini apa tingkat nominal extended nah kalau tadi di awal kita sebutkan bahwa simbolnya adalah E karena E dan Epsilon ini sama extended sama real extended dan nominal extended kalau di bagian ini kita pisahkan kita bedakan sehingga rumusnya menjadi net export dipengaruhi oleh real extended rate ini yang berbeda apa yang terjadi ketika tingkat harga turun ketika tingkat harga turun maka P nya turun P domestik turun P nya turun maka apa yang terjadi E nya akan menjadi turun tingkat harga naik tingkat harga turun ini akan menyebabkan M per P turun M per P P turun maka M per P jadi naik maka LM jadi geser ke kanan ketika LM geser ke kanan maka yang terjadi adalah real extended akan menjadi turun P nya turun maka real extended akan menjadi turun akibat turunnya extended tadi maka akan terjadi ini income nya naik karena cashflow akan menjadi naik karena harga barang kita menjadi lebih murah nah ini sehingga ini diikuti dengan ini ya kita lihat disini di kurva agregat dimana juga terjadi yang sama ketika P nya turun maka akan terjadi pergeseran dari certain agregat supply nya ke bawah yang ini akan membentuk equilibrium baru equilibrium baru ada di titik C yang ini adalah classical assumption dimana input output atau income ini ada natural level sehingga disini kalau kita sudah masukkan changing price level atau price level yang berubah maka akan terjadi market clearing sehingga akan kembali ke titik Y yang natural ini adalah manual framing model dengan perubahan tingkat harga begitu juga sebaliknya kalau tingkat harga naik maka terlihat LM akan geser ke kiri karena tingkat harga naik M per P maka kalau P nya naik maka M per P akan menjadi berkurang maka LM akan bergeser ke kiri begitu seterusnya demikian semoga bermanfaat dan berokap buat kita semua